Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan pada tausiah ramadhan dengan judul tips menjaga istiqomah dalam beribadah setelah kuasa ramadhan Nah setelah ini silahkan disimpa video berikut Yang pertama yaitu meneguhkan tekad untuk konsisten Menjaga istiqomah ibadah memerlukan tekad yang kuat Meneguhkan tekad ini bisa dimulai dari menanamkan rasa percaya dalam hati Bahwa kita percaya kepada Allah Bahwa Allah senantiasa ada untuk mengiringi ibadah kita setelah bulan ramadhan Yang kedua yaitu belajar dan mencari ilmu pengetahuan seluasnya Istiqomah adalah tentunan yang sangat berat Oleh sebab itu agar kita tetap berada di jalur yang tempat Kita membutuhkan ilmu pengetahuan Kita perlu memiliki pengetahuan Apa saja perilaku-perilaku yang baik yang disukai oleh Allah Serta apa saja perilaku-perilaku yang buruk Yang dapat membawa kita kepada kemenjualan Atau kepada kejelekan Nah pengetahuan ini akan mengingatkan kita Untuk berada di jalur yang tempat Yang ketiga Yaitu Berusaha mengendalikan emosi Untuk menjaga istiqomah ibadah setelah ramadhan Kita perlu berusaha melatih diri Untuk mengendalikan emosi Pengendalian emosi dapat dilakukan dengan berbagai cara Bisa dengan berzikir, sholat sunnah, baca Al-Quran Dan ada banyak cara yang lainnya untuk menenangkan diri Nah kita bisa memilihnya sesuai dengan kenyamanan diri masing-masing Dan yang terakhir Yaitu Memulai ibadah dari yang paling mudah Istiqomah ibadah akan sulit dijaga Jika kita tidak mulai rutin pemulainya Dari melakukan hal-hal yang kecil Nah kita dapat memulainya dengan melakukan ibadah yang paling mudah Ibadah yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang adalah Tersenyum Selain tersenyum Ibadah-ibadah sederhana lainnya Yang juga mudah dilakukan adalah Seperti Menyingkirkan diri Menolong orang lain Bersedekah Dan lain sebagainya Demikian beberapa tips yang dapat kita lakukan Untuk menjaga istiqomah setelah bulan romamu Semoga kita semua menjadi hamba yang istiqomah Meskipun ramadhan telah usai Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan ramadhan yang akan datang Cukup sekian Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.